Halo-halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di materi USPKN Nah, yang dibahas kali ini tentang komitmen terhadap keutuhan NKRI Materi yang pertama dibahas tentang Sumpah Pemuda Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan Ada organisasi kepemudaan namanya Trikoro Darmo Trikoro Darmo didirikan pada tanggal 7 Barat 1915 Oleh Satiman Wiryo Sanjoyo Pada Kongres pertamanya, diadakan di Solo tanggal 12 Juni 1928 Nama Trikoro Darmo kemudian diubah menjadi Jongjava Perubahan ini maksudnya adalah supaya dapat merangkul para pemuda dari Sunda, Bali, dan juga Madura Selanjutnya, pada Kongres di Solo tahun 1926 Arah organisasi diubah dengan tujuan sebagai berikut Memajukan rasa persatuan dan kesatuan para anggotanya dengan semua golongan bangsa Indonesia Bekerjasama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia Dan menyebarkan dan memperkuat paham keindonesiaan Lalu setelah itu ada namanya Jong Sumateranan Bon Dirikan tanggal 9 Desember 1917 Pendirinya itu ada Mohd Hatta, Mohd Yamin, dan Nazir Pamunjak Tujuannya adalah mempererat hubungan antarsiswa yang berasal dari Sumatera Dimana mengajari para pemuda agar menjadi pemimpin bangsa dan mengembangkan budaya Sumatera Lalu selain itu ada organisasi kepemudaan lainnya Dimana sesuai dengan daerah masing-masing Ada Jong Minahasa, ada Jong Batak, ada Jong Islamitin Bon Timor Seuverbon, dan Jong Celebes Lalu ada Kongres Pemuda Penyelenggeran Kongres Pemuda Meribatkan berbagai macam organisasi pemuda yang bersepukai daerahan Menyulitkan terwujudnya suatu organisasi pemuda yang kuat Oleh karena itu, para pemuda mengadakan pertemuan Yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I Kongres Pemuda I diketahui oleh Muhammad Tabrani Dan berlangsung pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 Tujuan Kongres Pemuda I adalah membentuk sebuah badan sentral kepemudaan Memajukan pahala persatuan kebangsaan Dan mempererat hubungan antara pekumpulan pemuda kebangsaan Hasil Kongres Pemuda I Di mana mengakui dan menerima pecinta-cinta persatuan Indonesia Upaya bersama untuk menyingkirkan pandangan adat dan kedaerahan yang masih kolhot Setelah Kongres Pemuda I, lalu diadakanlah Kongres Pemuda II Di mana dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta Diadakan di 3 gedung yang berbeda Di gedung Katolik Jongenlingen Bon, Sabtu 27 Oktober 1928 Lalu gedung Os Java Bioskop, Minggu 28 Oktober 1928 Dan gedung Indis Indonesia Club Gebau di Jalan Keramat Raya No. 106, Minggu 28 Oktober 1928 Tujuan diadakan Kongres Pemuda II adalah Menyatukan ciri-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia Membicarakan masalah-masalah terkait pergerakan pemuda Indonesia Memperkuat kesadaran berbangsa dan memperteguh persatuan Indonesia Lalu ada hasil Kongres Pemuda II Di mana disebut juga sebagai Potosan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia Atau dikenal dengan istilah yang umumnya Sumpah Pemuda Isi Sumpah Pemuda Pertama Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu Tanah Indonesia Kedua Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Ketiga Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa-persatuan bahasa Indonesia Lalu ada harga terpenting Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia Sumpah Pemuda menumbuhkan persatuan dan kesatuan Satu Menyatukan langkah perjuangan bangsa Menghilangkan sifat kedaerahan dan sukuisme Dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Tiga Mendukung terwujudnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi kenegaraan Sehingga mempermudah komunikasi antar daerah Dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Yang empat Mempercepat tercapainya kemerdekaan Indonesia Karena Belanda menjadi kewalahan dalam menghadapi perlawanan bangsa Indonesia Yang sudah bersatu Sumpah Pemuda juga menumbuhkan pengakuan internasional terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia Sumpah Pemuda menumbuhkan semangka kekeluargaan dan gotong royong dalam masyarakat yang beragam Semangka kekeluargaan dan gotong royong ini memberikan sumbang penting dalam pergerakan kemerdekaan Baik individu maupun masyarakat Hal-halnya apa saja Pertama Dapat terlibat lebih aktif dalam kegiatan masyarakat secara keseluruhan Meringankan dan mempercepat pekerjaan untuk kepentingan bersama Terciptanya kondisi yang aman dan tentram Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Lalu ada semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Yang dimana punya makna yang berdalam bagi bangsa Indonesia Dengan menekankan kesatuan aspek tanah air, bangsa, dan bahasa Sumpah Pemuda juga hendaknya menyadarkan seluruh bangsa Indonesia itu terkentang kekayaan bersama Yang dapat menguatkan semangat dan komitmen persatuan bangsa Indonesia Kesatuan Tanah Air Indonesia Tanah Air Indonesia adalah pulau-pulau yang terbentang dari Merauke sampai Sabang Pulau-pulau tersebut kemudian dikesatukan oleh wilayah layut menjadi satu kesatuan utuh Di tanah air tersebut, bangsa Indonesia lahir, mencari penghidupan, dan kelak akan dikuburkan Tanah air di Indonesia dianugerahi suatu kekayaan tak ternilai Yaitu keragaman dalam berbagai aspek Baik kepulauan, wilayah administratif, kondisi topografi, kondisi geografi, flora, maupun fauna Semuanya itu punya makna yang sangat besar bagi kesatuan bangsa Indonesia Lalu ada kesatuan bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia itu mendiami negara NKRI Yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang terbentuk dalam keragaman dalam semua aspek kehidupan Baik kewilayahan, suku bangsa, agama, ras, golongan, maupun gender Dengan sumpah pemuda, keragaman tersebut menjadi kekayaan penting bagi bangsa Indonesia Karena dirangkul dan dipersatukan dalam identitas yang sama, yaitu bangsa Indonesia Kesatuan bahasa Indonesia Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa nasional yang punya peranan penting Yang karena menjadi alat komunikasi antar suku bangsa Bahasa Indonesia itu punya ribuan bahasa lokal yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya Namun di atas semua perbedaan itu, bahasa Indonesia itu dapat perangkul semuanya Dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa negara Menjadi bahasa resmi dalam berbagai kegiatan kenegaraan Baik lisan maupun tulisan Nilai dan semangat sumpah pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia Ada implementasi atau penerapan nilai dan semangat sumpah pemuda dalam bingkai bineka tunggal ika Pertama, bangga menjadi bangsa Indonesia dengan aktif mengisi kemerdekaan melalui kegiatan positif Dua, menjadikan keberagaman adat dan budaya sebagai potensi untuk memajukan bangsa Indonesia Tiga, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan pribadi maupun golongannya Empat, meningkatkan kepadulian dan penghargaan terhadap sesama yang berbeda Kelima, bersatu untuk berjuang bersama memajukan bangsa Indonesia Lalu, ada wujud nyata semangat dan komitmen sumpah pemuda dalam masyarakat Di mana contoh tindakannya Satu, dibilang keagamaan Membangun persadaraan tanpa fanatisme agama Menghargai upacara keagamaan sesama bangsa Indonesia yang berbeda Membinah toleransi beragama Lalu, dalam bidang sosial budaya Gotong royong itu membantu tetangga yang mempunyai hajat atau terkena musibah Kerja bakti membersihkan lingkungan Dan mengadakan pertukaran budaya antar suku bangsa yang ada di Indonesia Di bidang politik Di mana berpartisipasi memberikan hak pilih dalam pemilu Mendukung calon yang terpilih meskipun calon dukungan itu kalah dalam pemilu Mengikuti prosedur hukum yang sudah jelas dan bertindak sesuai konstitusi Untuk menanggapi kecurangan dalam pemilu Dalam bidang ekonomi Di mana mendirikan kooperasi atau badan usaha lain yang dapat membantu masyarakat luas Menggalakkan kegiatan untuk membantu sesama yang berkurangan Mendukung kegerakan disiplin dalam membayar pajak Lalu, bidang pertahanan dan keamanan Membantu tugas Polri dan TNI dalam menjaga bangsa dan negara Dari ancaman yang dapat merusak persatuan bangsa dan negara Melaporkan kepada pihak yang berwajib Bila menemukan adanya indikasi terkait terorisme Kerjasama mengatasi masalah keamanan lingkungan dengan tidak main hakim sendiri Tetapi menyerahkannya kepada pihak yang berwajib Nah itu saja untuk pembahasan dari organisasi kepemudaan yang di Indonesia Nah nanti kebangkitan nasional akan dibahas di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios